Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam memilih pesantren tentu itu sangat diperlukan Termasuk pesantren-pesantren yang ada di daerah kita Maka dari itu saya akan memberikan ciri-ciri pesantren Nahdlatul Ulama Yang pertama pesantren Nahdlatul Ulama itu berbasis kitab kuning Seperti dalam bidang fikir ada Safi Natun Naja, ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab Dan lain sebagainya Di dalam ilmu Nahu itu ada Jurumiyah, ada Emriti, ada Alfiyah Dan kitab-kitab kuning yang lainnya Kemudian yang kedua pesantren Nahdlatul Ulama itu memiliki ciri amaliyah-amaliyah Seperti istihosa, seperti tahlil yasin, seperti mujahadah, ada khal Kemudian saat sholat subuh dengan kunut Itu secara amaliyah mengikuti amaliyah Nahdlatul Ulama Itu ciri yang kedua Ada pun ciri yang ketiga Pesantren Nahdlatul Ulama tidak mengajarkan kekerasan ekstrim, radikal Tidak Yang diajarkan di dalam pesantren Nahdlatul Ulama itu Tasalmu, toleransi, tarohu, saling menyayangi Kemudian penuh rohmah, kasih sayang, cinta Kemudian kedamaian, ketawaduan Begitu Itulah ciri yang ketiga Kemudian ciri yang keempat Pesantren Nahdlatul Ulama itu memiliki Wadah yang namanya RMI atau Robitoh Ma'ahid Islamnya Nahdlatul Ulama Ketika pesantren itu terdaftar di RMINU Tentu ini termasuk atau sudah dipastikan Pesantren Nahdlatul Ulama Kemudian yang terakhir Pesantren Nahdlatul Ulama Memiliki jargon Atau mempunyai Selogan Pesantren Nahdlatul Ulama Selalu Menjaga tradisi lama yang baik Dan mengambil Tradisi Baru yang lebih Baik Begitu Itu cirinya Mudah-mudahan dari Lima ciri ini Kita tidak salah memilih Putra-putri kita Untuk kita Pondokkan Kita santrikan di Pesantren Sehingga Dengan banyaknya pesantren Nahdlatul Ulama Dengan animo masyarakat Memasukkan pesantren Di Nahdlatul Ulama Atau pesantren NO Akan melahirkan Generasi yang santun Generasi yang ilmiah Dengan Khasanah-khasanah Keilmuan Klasik Para ulama Yang terdahulu Dan Sangat Sangat Mencintai Indonesia Itu mungkin yang Dapat saya sampaikan Mudah-mudahan berkah Dan manfaat Wallah ala biswab Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dan Bicara Terima kasih.